Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman kesemuanya kali ini teman-teman mau tak kasih tutorial bagaimana menghadapi keles motor Honda Vario 150 nah ini beberapa waktu yang lalu sebenarnya udah lama ya motor aku itu kelesnya ininya ini kalau dipakai dalam perjalanan gitu dulu dia sangat peka ya dimasukkan ke dalam tas gitu dia peka ya jadi kalau tas kita posisikan di belakang punggung kita itu tidak terjadi keanehan-keanehan di indikator di layarnya sini ini ya kuncinya tidak bergedip gitu ya enggak ada masalah apa-apa nanti kita kasih tahu nah selama ini kalau tasnya ini ditaruh dibawah ya ini taruh bawah gini ini juga tanda kuncinya yang menyala disini juga dikedip ya tandanya disini juga gedip-gedip nah ini ini aku masih punya dua ya jadi jadi bawaannya dari dealer dulu kan dapat sepasang ya teman-temannya ini dapat dua nah ini adalah keles yang dari pertama aku beli sampai sekarang ini motor aku sudah tiga tahunan ya tiga tahun lebih dua bulanan lah ini posisinya sudah aku ganti tadi pagi ya jadi ini yang lama yang satunya lagi yang tak pakai tadi pagi nah ini dengan jarak kira-kira dua meter ini tak bajet dia segini dia enggak 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 connect ya enggak ada tanda apa-apa ya sini ini 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 baterainya juga juga nyalanya kecil tapi enggak nyala nih sudah enggak nyala ini kira-kira ya Hai dua meter lah ya dua meter jarakku terus sekarang aku mau pakai ini nah ini adalah serb yang yang jarang aku pakai Hai ini udah aku pakai tadi seharian nah kita coba satu contoh ya posisinya sama ini nanti dia akan bereaksi karena ini sama-sama tiga tahun tapi dia aku simpen di lemari gitu ininya ya kita coba apa yang terjadi tuh ya kan bereaksi kan tuh bereaksi kan tuh ya jadi ini masih bisa dipakai ya teman-temannya masih di masih di masih bisa dipakai nah cuman cuman begini teman-teman silasihnya aku baru saja dapat informasi untuk mengetahui apakah keyless ini kalau kita bilang remote lah ini itu normal atau enggak caranya itu kita cek indikatornya disini ya nah caranya ngecek ya coba dilihat sini teman-teman bentar ya caranya cek disini ya bentar ya teman-teman ya ini kita nyalakan dulu ini ya kita nyalakan 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 ininya ininya nah ini udah nyala ya kan udah nyalakan Hai nah nanti kalau kondisi baterainya ini masih banyak masih dalam kondisi bagus caranya kita kontak ini kita nyalakan ini kontak kalau disini kalau disini nanti muncul kuncinya tidak bergedip lima kali berarti ini baterainya masih oke tidak ada masalah ya coba kita cek kita nyalakan ya bergedip atau tidak ini indikator kuncinya nah ntar ya kita ulangi nah lihat bergedip lima kali enggak bergedip saudara-saudara nah dia bergedip lima kali kita ulangi lagi ya kita matikan ya kita nyalakan lagi bergedip tidak ya bergedip ini artinya remote ini ini adalah remote yang enggak pernah aku pakai selama tiga tahun ya dia kondisinya karena Hai ketiga tahun enggak dipakai tetap aja energi baterainya juga berkurang ini ya apalagi yang ini ini jelas aku pakai terus nah Hai buat teman-teman kalau selesai pakai motor ya ini seharusnya harus dimatikan ini kelesnya ini remote nyalah dimatikan sampai warna merah gitu sehingga energinya juga lebih hemat banyak orang yang enggak tahu ya harusnya dimatikan nah kalau ini ini yang baru tadi sekarang kita coba ini Hai yang sering aku pakai selama tiga tahun apakah sama atau tidak ya nah nah ini yang tadi aku dari jarak 23 meter aku nyala-nyalakan dia ndak-ndak respon ya kita Nyalakan Hai tuh dia berredit itu ini 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 yang enggak tentu apakah pinggirin dulu nanti takutnya Hai nih ini yang lama kita ulang ya nah udah mati kita nyalakan lagi ini sudah enggak sudah enggak mampu guys ini bener-bener habis ini nih yang ini bener-bener habisin tak bisa nih ini bener-bener sudah baterainya sudah enggak untung punya sharep ini guys tuh nggak bisa guys bentar ya guys ini terpaksa harus aku pancing dengan yang tadi ya untuk membuktikan nah ini kayaknya sudah enggak bisa guys aku cuma membuktikan nah ini kayaknya sudah enggak bisa guys aku cuma membuktikan ini pada teman-teman ini yang sering aku pakai jelas ini sudah enggak normal pasti dia nyalanya nanti juga akan sama kondisinya sama nah nah ini teman-teman mau aku aja untuk ini kita ganti dengan baterai yang baru ya enggak usah pakai lama enggak usah dites pokoknya ini udah enggak normal ya masih berapa sisa energinya baterai ya karena alatnya nggak ada pokoknya nanti kita ganti lah nanti kasih kasih tutorialnya ya ini sudah nah ini bisa guys bentar guys ini bener-bener habis ini yang aku pakai tiga tahun ini ini bener-bener habis ini tuh ini enggak bisa ini guys tuh ya ya udah guys pokoknya kalau baterainya ini sudah jelas habis sebenarnya tadi mau kasih tahu gini guys ini kan yang lama aku pakai tiga tahun pasti kalau aku nyalakan indikatornya pasti disini akan bergede lima kali dia ya dia kondisinya pasti tidak normal ya normal ya nah nah sebenarnya eh kalaupun kita enggak punya alat untuk ngukur ini sisa energinya berapa ini sebenarnya kita akan bisa buka nanti kita bisa buka ini nanti pakai koin koinnya dimasukkan di usung nanti kita buka lah nanti di dalamnya nanti kita benerin nanti kita apa koreksi kita betulin bagian-bagian yang melekat di baterai ya ini guys ini adalah bukti pembelian baterai lithium energizer ya aku beli hari ini ini tanggalnya 29 Agustus 2023 ternyata eh ini kan sepasang guys ya harganya 25.900 nah barangnya ini nah tak kirain tuh belinya satu boleh ternyata nggak bisa harus dua begini kalau begitu ya ya sudah lah nanti kita masukkan semuanya aja lah ke ke mana itu keyless nya ke ininya ini yang sudah aku pakai selama tiga tahun ini sudah ini aku pijit sudah nggak keluar baterai yang sama tinggi cuma klip 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 ini ini pasti sudah habis banget ini ini nah kalau yang ini ini sharepnya yang kedua cadangan ini masih ngerespon guys jadi tiga tahun di dalam laci nggak pernah aku pakai tapi dia ngerespon banget lihat motor aku aku bijet ini ya lihat tuh tuh ya kan masih ngerespon jadi beratnya masih masih ada lah tapi dia kondisinya nah nanti kita buka juga nanti ini ini yang gak pernah pakai nanti kita betulin bagian dalamnya yang melekat dengan baterai nanti biar lebih peka mungkin dia akan berubah ya karena kondisinya walaupun ini masih bisa ngerespon ini kalau kita cek ternyata juga kondisinya juga menunjukkan udah kita nyalakan dulu udah kita nyalakan dulu ini udah hijau nah ini baterainya ya kan kita nyalakan lihat tuh dia masih bergedip lima kali berarti ini kondisinya baterainya sudah kondisi sudah nggak full lagi ya nanti kita buka kita cek kita benerin bagian yang melekat dengan baterainya ini nanti ada perubahan apa dia bergedip atau tidak ya harus normalnya pada saat dinyalakan dia nggak bergedip lima kali ya kita pulang nah kalau baterainya normal disini nggak bergedip-gedip begini temen-temen dia akan diem gitu ya kita cek nanti ya oke 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 waktunya kita akan bongkar keyless nya atau remote nya kita siapkan ya koin lima ratusan ya disini posisinya ini memang ada lubang ya lubang nah ini lubangnya ini ini lubangnya tuh kelihatan ya kita masukkan koinnya disini terus kita congkel ya kita congkel ini ini lebarnya pas ya temen-temen ya masuk ini langsung kita congkel congkel aja bentar ya temen-temen ternyata kalau kita nggak pernah juga susah ya temen-temen ya karena aku belum pernah buka seperti ini nah bisa temen-temen nah kita buka nah ini sudah jadi dua nah seperti ini bentuknya ya kelihatan ya temen-temen ini sisi yang satu kemudian ini sisi yang kedua nah ini ternyata ada bercak-bercaknya temen-temen temen-temen ini kelihatan ada bercak-bercaknya seperti ini nih kelihatan ini nah kita akan congkel nanti ya kita ambil ya oke temen-temen kita waktunya akan ngambil baterainya ini ya kita ambil dengan congkel yang aman ya kita cari posisi posisinya di sini ya ini kita ambil posisinya bentar temen-temen nah udah bisa temen-temen nah kita buka mereknya Panasonic temen-temen ya nah harusnya tadi aku belinya juga Panasonic ya temen-temen ya tapi tidak apa-apa lah yang penting ukurannya ini sudah betul CR20323V ya nah ini baterainya ya ini harusnya kalau kita memang punya alat kita ukur ya tapi ini kondisinya sudah sudah nggak merespon lampunya juga nggak nyala banget ya nah kita ganti nah kebetulan aku tadi belinya ini guys ini semoga ini juga nggak kalah bagus dengan yang tadi ya oke sekarang kita kita langsung pasang aja ya guys ya langsung kita pasang aja kita buka satu dulu ya nah kita sobek kita sobek aja ini ya temen-temen ya temen-temen ya temen-temen ya disini ya nah kita keluarin ternyata ini ternyata ini luarinya juga susah ya guys karena belu pertama kali ini kita congel aja guys kok susah ya guys kalau ini ternyata memang nggak bisa pakai tangan guys pakai gunting guys ya jadi ini memang keras nah ini masih tertutup dia nah ini baru terbuka ini ini nah kita pakai gunting tuh jadi bukanya ini plastiknya ini sini sama sini ada dua sisi guys nggak bisa nah udah keluar nih udah keluar ya langsung bisa masukkan ya guys kita masukkan eh sekalian kita ini aja guys ya eh ini di bagian ininya itu kita benggang guys ininya ininya ini tarik ke atas agak kita tarik atas lagi di benggang satunya lagi ini di pegang di benggang lagi seret gitu sama yang ini guys ini juga guys ini juga yang tapi yang ini pelan-pelan guys gitu nanti bisa patah kalau nggak ini juga nah kalau sudah kalau sudah ini nah disini tuh ada petunjuk guys nah yang di bentar ini tuh bentar guys nah yang bagian ini ini ada tanda nya plus ini kasih tahu teman-teman harus ini yang di bagian ini bagian ini ujung-ujung ini ini ada tanda plus yang sisinya lagi sisinya lagi ini 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 ada tanda min nah ini lihat nih ujung gunting aku ini tanda min nah berarti nanti baterainya juga nggak boleh salah ya guys nah yang sisi ini ini ada plus nah ini plus baliknya berarti min ininya pokoknya min nah caranya berarti ini mau posisinya gimana gimana ini nggak masalah ya guys pokoknya posisinya begini ya pokoknya jangan begini ya nah ini mau posisinya begini atau tulisannya yang bering begini nggak apa-apa pokoknya jangan sampai terbalik nah karena ini sudah betul min ya nah untuk memasukkannya posisinya posisinya itu yang di bagian ini ya guys karena ini ada tempat bundarannya disini bundar melingkar gini ya karena ini tadi plus ya berarti yang plusnya ini yang plusnya ini ini taruh di bawah jadi begini guys nah kita taruhkan disini klik klik udah guys udah bisa ya udah bisa ya berarti ini tadi min langsung kita pasang pasangkan disini saja langsung kita posisikan masukkan masukkan lagi klik klik sampai bunyi klik ya satu lagi klik 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 oke guys oke udah selesai guys begitu aja caranya ya udah selesai ini udah rapi pinggirnya sudah rapi juga ya udah rapi juga ya nanti kita coba ya guys hasilnya nanti seperti apa di di lampunya nanti di atas nanti ya oke guys yang aku pegang ini adalah keles yang lama baterai yang lama sudah tiga tahun tapi ini dilaci ya kita coba dia jarak jauh respon ya 2 meter nah respon kan nah nanti kita buktikan kita buktikan kita nyalakan nah nyalakan nah dia masih dalam kondisi bergedip 5 kali nah karena baterainya sudah tidak full lagi ya kita matikan lagi nah ya nah kita akan mencoba nah udah mati ya sudah bluetooth kita coba dengan ini adalah fisik keles remote yang tiga tahun sudah aku pakai tapi dia udah aku ganti baterainya ya ini baterai yang lama nih merknya panasonic ya baterai aku yang baru adalah energizer nih tipenya sama lihat tipenya yang penting sama CR2032 energizer panasonic CR2032 ya sama-sama 3 volt ya ini 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 Indonesia hahaha gitu ya guys nah kita akan coba apakah yang baterai baru ini dengan jarak yang sama 2 meter dia akan merespons kita coba tuh nyala guys dia tuh nyala guys ya kan ini 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 baterainya juga nyala tuh nyala dia ya kita lihat lagi tuh lampunya nyala nah nah kita akan buktikan yang tadi yang apa eh kita nyalakan dulu ini udah nah kita akan buktikan ya sekali lagi ini baterai yang baru aku ganti disini kita nyalakan apakah dia akan berkedip 5 kali kalau tidak berkedip berarti ini sudah terbukti normal 100% karena baterainya baru lihat perbedaannya ya tuh dia tidak akan berkedip ya teman-teman ya kelihatan ya kalau isi baterainya tidak normal tidak 100% lagi atau apalagi habis dia tidak akan berkedip nah itu perbedaannya kita ulangi lagi kita nyalakan lagi ya biar teman-teman paham ya lihat indikator kuncinya ini kita nyalakan cat nah dia sudah tidak akan berkedip lagi ya sekali lagi teman-teman mau tak bedain dengan yang ini biar paham banget ya sekali lagi ya biar paham banget ini ini juga ngerespon darat 2 meter tuh ngerespon kan kemudian mau tak nyalakan lagi tuh mau tak kontak nanti lihat indikatornya ya nanti akan berbeda ya dia akan berkedip 5 kali tuh 2 3 4 5 ya ini artinya baterainya di dalam ini sudah tidak full lagi tidak normal lagi sehingga tingkat responnya juga minim sehingga apa yang aku alami kalau ini ditaruh di tas di bawah sini dia akan berkedip-kedip di sini misalnya di sini ya susah ya hanya berkedip dan kemudian kalau sudah mulai habis ya sulit dia responnya juga sulit dinyalakan gitu ya sulit gitu ya guys tapi walaupun begitu nanti gini guys kita akan bungkar ini ya sekali lagi ya ini adalah keyless remote kedua sudah 3 tahun baterainya belum aku ganti ya masih pakai yang lama tapi masih respon nanti aku bongkar tapi nanti belum aku ganti nanti kita lihat hasilnya ya temen-temen ya kita lihat hasilnya nanti berbeda atau enggak jadi di bagian dalamnya tadi kita benggang-benggangin nanti ada berbedaan atau enggak kita cek nanti ya kita coba ya oke ya oke guys kita akan lanjutkan eksperimen kita sekali lagi ini adalah keyless cadangan 3 ton pernah aku pakai ya baterainya juga mungkin juga masih banyak daripada yang satunya sudah habis banget tadi kita buka nanti kita benahi ya kita buka pakai koin seperti tadi kita masukkan terus kita kita ongkek ya kita congkel ke kanan klik pelan nah kita buka dalamnya ini juga baru pertama kali aku buka ya guys nah ini nah kondisinya dia akan ada flek-flek gini lah guys nah ini karena udah 3 tahun ini nah kita akan ambil baterainya ambil baterainya dulu ya guys seperti tadi itu nah kita ambil kita keluarin nah mereknya juga sama guys yang kedua ini mirip Panasonic ukurannya sama nah sekarang aku mau uji coba nanti ada perbedaan nggak yang aku maksudkan tadi ini yang ini 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 kita congkel kita benggang ya ini ya guys pelan ya guys nah ini nah kita angkat kita congkel biar dia nanti akan lebih peka nah satunya lagi juga guys tapi yang bagian sini pelan-pelan ya guys yang bagian bundar ini karena dia nanti ikut terangkat nanti sambil dipegangi gini nah kita benggang disini juga kita benggang nah udah selesai guys kita akan kembalikan lagi ini baterai yang 3 tahun belum pernah kepake ya jangan lupa yang sini itu plus disini ada plusnya berarti yang plus berarti ini di bawah begini nah kita kembalikan lagi nah langsung kita tutup aja guys kita tutup ya kita tutup aja nah nah udah selesai guys nah langsung kita out dicobakan guys ya nah langsung kita out dicobakan kita nyalakan di indikator nanti dia akan masih bergedip 5 kali ataukah normal seperti keyless yang tadi aku ganti baterai yang baru ini baterai yang lama ya ini baterai yang lama 3 tahun tapi dia dilaci gak pernah aku pake tapi dia aku perbaiki tadi aku benggang-benggangin tadi itu besi-besinya di dalam yang nempel di plus minusnya baterai ya paham ya kita coba nyalakan ya oke kita nyalakan lihat ini guys nanti dia bergedip atau tidak oh masih bergedip guys berarti tidak ada pengaruhnya ya guys jadi sudah aku benggang tidak ada pengaruhnya kemungkinan juga ini daya baterainya juga ya sudah ya sudah berkurang sekian persen ya kita gak tahu masih berapa karena gak ada alat untuk sisa baterainya ini berapa ini gitu ya guys kita coba sekali lagi biar teman-teman puas ya masih bergedip guys jadi gak ada pengaruhnya di benggang jadi gitu ya guys ya jadi solusi kita untuk mengatasi agar ini apa responnya sensitifitasnya gelis ini juga lebih bagus ya kita harus ganti baterai ya guys ya jadi harganya seperti itu kalau mungkin merek yang bukan aku beli tadi mungkin bisa berbeda harga mungkin ya tapi gak tahu ketahanannya merek beda merek juga beda kemampuan sekali lagi buat teman-teman biar puas ini aku matikan ya kuncinya aku bawa menjauh ya udah mati kita ganti dengan ini yang baterainya baru ya biar jelas teman-temanku ya kita nyalakan lagi oke kita lihat lagi ini ya yang terakhir ya teman-teman ini baterai baru baterai di dalamnya baru fisiknya ini sama dengan yang tadi ya kita nyalakan lihat tuh dia gak akan berkedip jadi sudah normal 100% ya gitu ya teman-teman ya jadi eh nanti mungkin kita sampai teman-teman ya kita simpan dulu aja ini ya karena kita seringnya pakai itu hanya ini aja yang satu itu walaupun sudah mulai berkurang baterai ya tetap nanti simpan aja disitu ya atau kalau teman-teman punya ide ya ya diganti aja dua-duanya ngapain sudah terlanjut dibeli ya oke lah gak apa-apa kalau menurut teman-teman baik begitu jadi gitu teman-teman ya untuk mengatasi keyless kita yang kurang respon atau mengalami tanda-tanda tidak beres yang semulanya kita gak tahu ya keyless atau ini ini kok gak sensitif lagi ya kurang respon atau apa itu berarti perlu kita curigai baterainya jangan lupa ukurannya merknya apa saja boleh belilah di tempat toko-toko yang menjual baterai yang yang bagus ya teman-teman ya jangan yang murah-murahan nanti takutnya palsu hanya dipakai sekian minggu atau satu bulan nanti bisa jadi habis sudah habis jangan lupa buat teman-teman kalau motor sudah masuk rumah gak dipakai ditinggal tidur ya ini remontnya juga dimatiin biar lebih awet lagi ya teman-temannya dimatikan ya jadi teman-temannya semoga manfaat terima kasih sudah menonton tutorial aku semoga manfaat jangan lupa subscribe like komen-komen ya yang positif untuk membangun memperbesar channel aku terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih